Apa ya guys ya, kayak ada sesuatu yang berbeda gitu dengan orang-orang, apa namanya, iklan-iklan raya yang ada di Malaysia gitu guys ya Ini kisah benar loh, kisah benar ya Allah Betapa kita itu tidak peduli dengan orang-orang di luar sana Yang mereka memerlukan tapi kita malah abai, Allahu Akbar Di Malaysia itu ya guys ya, iklan rayanya itu Kejadiannya itu benar-benar terjadi gitu Diambil daripada kisah nyata gitu ya Sedangkan kalau mungkin ya negara-negara lain itu tidak mengambil kepada kisah benar Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cam Wujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya Dalam lindungan Allah SWT dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbal Alamin Alhamdulillah guys, kita masih diberikan kesehatan dan juga penimbangan yang sangat besar oleh Allah SWT Sehingga kita masih mampu dan diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah puasa hingga titik ini Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT Puasa kita, ngajinya kita, zikirnya kita, solatnya kita, sedekahnya kita Diterima oleh Allah SWT dan dibalas dengan berlipat ganda balasan Amin amin ya Rabbal Alamin Oke guys, kali ini ya guys ya kita akan reaksi Iklan Raya Brunei Darussalam versus Iklan Raya Malaysia guys ya Nah disini kita akan menonton pertama yaitu Iklan Raya Brunei guys ya Tanpa pada lama-lama, jom kita tengok videonya guys Let's go Selamat hari Raya Oke Syok Oh rebutan Bismillah Ramadhan Bah, jaga Kita terlambah Ramadhan tiap Yang aku tahu, kau puasa Nak makan, nak minum Cukuplah Apa-apa kau sebut-sebut tanya aku pasal Ramadhan itu Eh, yang penting Esok tanya Raya Aku cerita Alah, Syok Aku rugi lah muka nonton arti Ramadhan itu Lagi rugi, mungkin kau puasa sebulan lah Tapi, lepas itu kau sambut Raya Cuma itu, kosong-kosong saja Baju mahal Lawa apa Tapi Kosong lah Kosong, kau tahu kan artinya kosong itu Nah, aku sekirah itu lagi lah Eh, ayah, Syok Ayah Okey Oh, dekat iPod Oh, dekat iPod Welcome home Oleh-oleh Awas Awas Hei, Syok Hei, Lord Eh, Dam Apa jenis 8 tahun itu, Ba Nih, you batas, Ba Eh, masih kau pernah cakap Melayu nih Hei, bro Mestilah Insya Allah, you masih Tapi Tapi Agak beda gitu Bahasa Melayunya itu lebih ke Apa ya, Yes, ya Eh, ada sesuatu yang berbeda gitu Dengan orang-orang Apa namanya Iklan-iklan Raya yang ada di Malaysia gitu, Yes, ya Mungkin-mungkin dialognya disini ya Lebih cepat mungkin Saya agak-agak loading gitu Saya terguk Teruk lelakan Eh, wangit Papa ni have view ah Chill lah Tuh Eh, kepuasaan So, kami ini kan ke pantai pulang Sungkai sana, chill-chill lah Ikat Kalau si Adam yang 8 tahun lapas Kumpum nipuasa ni Eh, ba-ba-ba-ba-ba Was tako Okay, ni lah, cium ni Ah Nisah, kumpum puasa Bangsukai pantai Let's go Ba Jom Okay Okay Oh, cantik ke kereta dia Aku lihat Ramai orang memilih Balik kampung itu Kan kembali bersama keluarga Setiap kali raya Ha-ha Tapi Apa makna idea Fitri Kalau Tani sendiri Depan dia Mereikannya dengan cara sendiri Oh, yang menjelginin ya Oke, kotor banget guys Oh, iya Ini kayak Kayak Ya Kayak saya waktu dulu di kampung lah Kayak gitu Iyalah Mesti kalau baik Kampung Kamu tau Lama orang sudah punya merasa Tersesanah raya ni Manin 8 tahun Beraya di luar Sedia sama Kampung Lain lah rasa di saudara tu Anda samalah rasa macam di Brunei Later aku decide balik Brunei tahunan ni Ni kan beri semua Hamah Duh, idam Sama saya pergi ikut kesemua raya di Brunei ni Bagiku biasa saja Setiap tahun Jepit berang yang sama Mohon pagi Sembayang Lepasatu Menziarah kubur Lepasatu biasalah Bidik rumah Bidik TV Sama-sama nunggu saudara marasanya datang Dia datang ya tu Puan-puan Kalau aku Lain pulang Setiap tahun Nengu sabar ni nenggu daya sama kuasa Kalau pagi-pagi Ada sebabu tu Maukan kami semua sahur Semua orang mesti ikut sahur Wajib Wajib sahur sekeluarga Mana orang pergi pelawan Babu tu Kalau babah Nih babah tu Terus semayang subuh Semua mesti sama-sama Meski semayang subuh Jemaah Never miss Oke Kalau sungkai Kalau sungkai Jok ya Kalau mana tu kami melihat tu garaya Soh di rumah Makbu tanyanya tu kami Kalau kami mau makan Everyday Tanyanya kami seseorang Masakannya tu kami Yang mana gitu Dia dia logatnya tu Agak berbeda Dengan biasanya Jadi kayak Gimana ya Saya bilang logatnya Logat Brunei Kayak gitu ya Jadi paling siup Malam-malam kami sekeluarga Jalan kasi Ada malam-malam Ini kan senang terawih Paling siup tu Ini babah Dan malas kan senang terawihnya Soh terawih tu Tahun Kali juganya ada Itu tu Kalau seminggu tu kan sudah Seminggu tu dah kan raya Abah Sorang-sorang tak sibuk tu di rumah Abah pun buat kuih tiap Hantak-hantak tiap tu buat buah kanak Riuh je tu Kalau abah Cuma cucu ya Mencat ya di rumah tu Jok ya Jok ya Jok ya Jok sabar dia kandaya ni Sebenarnya Hari raya tu Hari kemenangan Jadi Siapa yang berpuasa Di bilangan badan tu Yang mana Harus Meraihkan kemenangan dorang Api di bilangan syawal Eh Cik okay Ini kusah bari kan raya ni Yes Apa hal Dan Nara Muka acitapan ni Ha Jadi Kalau kan nyambut hari raya Semakgo tahunan ni Mesti ikut Tradisyen Pertama lelaki Apa ni Dia pun habis lah Habis ke BCN Hei buka di pantai Saya juga Orang melihat aku Macam dia pandai mengandang keluarga Ataupun pasal Aku dah pernah balik Dan meraihkannya bersama you Bapakku Kenapa Apa salahnya disini Ya Kamu Aku ini Kan di tau Jangan sampai kamu lupa Nikmat ideal fitri Semua keluarga tu Soalnya Ketandainya ni tau Berarti kehilangan itu Ini juga kita ni tau Kan nerti Ngambut ideal fitri itu Kalau nanda keluarga tadi Memori Sama kenyataan itu Dua barang berbeza Baik bos Bahwa bahwa Memori Dengan Kenyataan Itu berbeda Ya Itu Dua barang berbeza Baik Jadi lebih ke Gimana Geseh logatnya Teruk kan Teruk kan Masya Allah Assalamualaikum 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 Mana si Tak tanya Semalam Semalam bukan bayan ceritanya Pasal Raya ni Tidur Kali yang mesti Eh kau ni dam Relaks Hari Raya Juni Adik tu Tapi ku rasa Malum balik ni Dari menjaya lah Waalaikumsalam Wah Apa-apa Kamu beraya rumah orang Pergi putan ni Eh Kau rasanya puasa itu Dah full Jangan harap dapat Ampa lah Kau dari mana Kau dari mana Di mana lagi Ziarahku berfamiliku lah Mah Bapaan kamu sini Anik Cerita naik Banyak tu masakan Untuk kamu Untuk kamu dua Saja tu Ziarahku berfamili Kita ni Bah Dah rasa masuk eh Nyanyakan orang buku seorang Oke Ternyata Bagiku Definisi gembira Hari Raya tu Adalah berjalan keliling dunia Sehingga aku Berasa kosongnya jiwa tu Menikmati Raya ni Tanpa keluarga Ma Bah Untuk beratus ribu Perjalanan yang ada Melintas Tidak akan sama Dengan sebaris Ristu maaf Dari Ma dan Bah Oh Ampulkan Adam Maaf Ziar dan Batin Eh sibuk je kok Eh Bapa Bah Masuk eh Bapa Sisiah ni kan Air Raya jenik Beras ta Sialu Sialu Nah Bapa Kamu dibatuhi Sajuk si makananah Wow Di balik Wajah yang teria Itu ternyata banyak kesedihan Kesedihan yang paling besar Dan tidak dapat didengarkan Adalah kehilangan keluarga Harta tidak dapat ditukar Dengan menghidupkan Semua mereka Yang telah pergi Kecuali Kita menghidupkan mereka Dengan Melakukan Amal jariah Masya Allah Terbaik Terbaik Berarti ini di pinggiran Pantai-pantai Gitu ya Di Brunei Ini ya Itulah iklan Raya Brunei Lupa Namanya Oh my god Dan dapat Banyak kita ambil Pelajaran Bahwasannya Keluarga Sangat-sangat Penting Baik kita Apalagi Orang yang Menemani kita Dari kecil Mendidik kita Ngajarin kita Nyuapin kita Pasti itu Tidak bisa dilupakan Dan kadang Ketika kita besar pun Ya kan Kita lupa Sama mereka Kita malah hidup Dengan kehidupan kita Yang mungkin Mengesampingkan mereka Seperti itu ya Oke Kita lanjut Ke video selanjutnya Yaitu Iklan Raya Yang ada Di Malaysia Tampak lama-lama Jom kita simak videonya Let's go Bang Tak balik ke Raya tak Kejap lagi Berdasarkan kisah benar Kisah apa ni RHB Perlebaran baru Kotak pensel Nak saya tolong tak Oke Puan Nama saya Zahiril Puan jangan takut Saya dekat sini Nak tolong Puan Kenapa mencuri Puan tahu tak Kes Puan ni Boleh menyebabkan Puan dipenjara Sampai tujuh tahun Maksima Wah Oke Ya Arif Saya nak minta tambah Masa sikit boleh Saya bagi awak Masa sampai Tiga setengah petang Sahaja Pukul dua setengah Saya sampai Wah Jaya Bil guru kat mana Kat sana Encik Gu Encik Gu Lee kat mana Tak datang lagi Encik Gu Lee Ya Encik Gu Lee Saya Zahiril Penggunaan Seksyen 294 Kanun Acara Denayah Yang Arif Saya percaya OKT telah pun Mengaku bersalah Jadi untuk Hukuman Seksyen 380 Yang membawa kepada Maksima tujuh tahun Pesoalannya sekarang Bolehkah kita pertimbangkan Bahawa ini adalah Kesalahan pertama Ibu bapa mana Yang tidak teruja Bila anaknya mendapat Keputusan yang cemerlang Yang Arif Untuk kes ini Anak OKT Telah mendapat Nombor satu Di sekolahnya Kenapa mencuri Saya mencuri Untuk Anak saya Oh Syafi Kenapa 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 senang Saya dapat Nombor satu Di sekolah Nombor satu Nombor satu Nombor satu Padahal Cuma 15 ringgit Ya guys Ini kisah benar Kisah benar Ya Allah Betapa kita itu Tidak peduli Dengan orang-orang Di luar sana Yang mereka Memerlukan Tapi kita malah Abai Allahu Akbar Janji seorang Ibu kepada Anaknya Jadi mahu Tak mahu Suka Atau tak suka Mahkamah Perlu pertimbangkan Bahawa OKT Telah melakukan Kesalahan Di atas Keterpaksaan Kerana beliau Tidak sanggup Menyakiti hati Anaknya Kadang-kadang Kita tidak faham Perkara yang kecil Dan tak penting Bagi kita Sebenarnya Adalah segala-galanya Buat orang lain Tapi yang Arif Biarpun pihak OKT Dikenakan Hukuman Di bawah Seksyen 294 Saya percaya Masih ada Puan-puan yang boleh Dikenakan Ke atas beliau Puan yang ingin Saya cadangkan adalah Buat berkelakuan baik Di mana pihak OKT Perlu datang ke balik polis Untuk mendandatangani Buat di sana Pada setiap bulan Saya memohon Dengan rendah diri Tinggi harapan Dan terus memohon Dan terus memohon Sehingga yang Arif Membenarkan Seksyen 294 Sekali lagi Saya dengar rendah diri Tinggi harapan Memohon Seksyen 294 Saya ingat Itu sahajalah Kesudahannya 20 tahun kemudian Tuan Zaharil Dah lama saya mencari itu Wah Saya masih ingat lagi Ada seorang bijaksana Pernah cakap Benda yang kecil Dan tak penting Untuk kita Adalah segalanya Untuk orang lain Tangis lagi Ya Allah Pernah batu seorang wanita Dalam kesusahan Keikhlasannya Memberikan wanita itu Peluang kedua Serta menjadi inspirasi Kepada anak wanita tersebut Yang mengikuti langkah Zaharil Untuk menjadi orang Seorang penguap Ah Wow Berarti inilah Abang Zaharil Tadi Zaharil Apa siapa namanya Zaharil Ya guys Ini pak cik Nah ini Kemajuan Terzahir Dari kemaafan Yang membuka peluang Permulaan Baharu Selamat hari raya Aidilfitri Air Habi Bersama-sama Menempa kemajuan Wah Nangis guys Kenapa sih Penuh dengan bawang Ya guys Ya Iklan-iklan raya Yang ada di Malaysia Gitu ya guys Dan ya itulah tadi ya guys Kita udah tengok Antara iklan raya Brunei Darussalam Dan juga iklan raya Malaysia Tingkat padat Tapi membuat kita itu Wah Gitu ya guys ya Karena Gak tau kenapa Di Malaysia itu Di Malaysia itu ya guys ya Iklan raya Sampai banget Sampai banget kepada saya Gitu ya guys ya Dan itu dulu videonya guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah Katamu Dimaafkan Saya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton